Mulai pertengahan April ini, KPM sudah bisa mencairkan Bansos Bantuan Sosial PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya Bansos PKH diberikan tiap 3 bulan sekali yaitu di Januari, April, Juli, dan Oktober. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share juga kepada saudara atau teman kalian agar berita ini semakin bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan sosial Bansos berprogram Keluarga Harapan PKH menjadi setiap bulan dari yang sebelumnya 4 kali dalam setahun untuk mengantisipasi dampak wabah COVID-19 atau Corona terhadap keluarga penerima manfaat KPM PKH. Mulai pertengahan April ini, KPM sudah bisa mencairkan Bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya Bansos PKH diberikan tiap 3 bulan sekali yaitu di Januari, April, Juli, dan Oktober. Jelas Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Jakarta hari ini. Mensos melanjutkan tujuannya agar selama wabah COVID-19, keluarga prasejahtera tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan manfaatkan pemasukan uang bulanan di tengah kesulitan ekonomi dan kewajiban untuk tinggal di rumah sesuai himbauan pemerintah. Ia menyatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia agar dapat menjaga daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, Kemensos hadir melalui PKH untuk melindungi keluarga prasejahtera dari COVID-19 atau Corona. Melalui PKH, pemerintah memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, pemerintah juga menaikkan anggaran Bansos PKH sebesar 25 persen, kata Juliari. Mensos merinci Bansos untuk KPM PKH di periode ini telah disesuaikan untuk setiap komponennya. Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun sebesar Rp250.000 per bulan. Anak SD sebesar Rp75.000 per bulan. Anak SMP sebesar Rp125.000 per bulan. Anak SMA sebesar Rp166.000 per bulan. Dan penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menjadi sebesar Rp200.000 per bulan. Selanjutnya, pemerintah juga menaikkan jumlah KPM menjadi 10 juta KPM dari sebelumnya 9,2 juta KPM. Penambahan ini merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang dikelola oleh pusat data dan informasi Kemensos Pusdatin dan bersumber dari data yang ditemu dimuktakirkan oleh setiap pemerintah daerah Pemda di Indonesia. Jadi, Bansos dapat disalurkan lebih tepat sasaran karena yang mengetahui kondisi warganya adalah masing-masing Pemda, tegas mantan anggota DPR ini. Sesuai prinsip-prinsip penyekahan COVID-19 atau Corona, PKH menerapkan jaga jarak dan jaga sehat dalam pengambilan Bansos. Kemensos pun telah menyusun pedoman penyaluran Bansos dan pedoman pengambilan Bansos di ATM dan agen bank. Kami berkoordinasi dengan Pemda, Himpunan Bank Milik Negara, Himdra, dan Sumber Daya Manusia SDM pendamping PKH agar KPM bisa mencairkan Bansos setiap bulan dengan jaga jarak dan jaga sehat untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau Corona imbu Bansos. Sementara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial PP Nazarudin menyatakan seluruh jajaran di Jenlin Jamsos bersama Pemda, Himbara, dan SDM PKH di seluruh Indonesia siap untuk merealisasikan pencairan PKH tiap bulan. Ia menyebutkan saat ini Kemensos memiliki lebih dari 38.000 SDM yang tersebar di seluruh Indonesia didukung oleh ribuan agen bank milik BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Di setiap kecamatan ada SDM pendamping PKH yang siap untuk mengawal proses pencairan bantuan agar tepat dan aman sampai di tangan KPM, kata PPN.